karena bibi yang masak masih cuti jadi ini aku bagi-bagi bikin sarapan untuk anak-anak bibi yang masak masih belum pulang balik lagi ke sini kan habis bikin sarapan terus aku tuh mau siap-siap bikin potong ayam gitu ayam itu mau buat bikin sup orang sini tuh suka minum sup ya sup ayam, sup kura-kura dan lain sebagainya ayam ini nanti akan dicampur sama rempah-rempah jadi orang sini tuh suka sama minuman herbal gitu deh pokoknya pokoknya ini buat kesehatan karena anak-anak lagi kurang enak badan karena lagi panas dalam juga efek kemarin waktu tahun baru Cina itu mereka terlalu banyak makan coklat dan bermen udah selesai potong ayam aku istirahat dulu dari perdapuran sambil ngeliat anak-anak lagi ngapain gitu memastikan anak-anak aman kira-kira main apa takutnya main-main yang berbahaya gitu kalau udah merasa aman terus aku lanjut lagi ke dapur buat kupas dan potong sayuran yang nanti bakal dicampur sama ayam tadi untuk bikin sup obat tradisional gitu lah bahan yang tadi aku campurin sama ayam yang tadi sudah dimasak, sudah direbus terlebih dahulu gitu buat anak-anak konsumsi nanti sambil tunggu sup ayam tadi sup obat tadi bisa diminum ini aku lagi bikin makanan untuk aku sama ibu sudah selesai tadi bikin masakan buat aku sama ibu ini aku lanjut dulu bikin makanan untuk anak-anak karena anak-anak lagi pada susah makan jadi aku coba kreasiin aku kreasiin si nasinya itu aku jadiin bola-bola gitu siapa tau mereka mau makan karena memang lagi badan enak badannya jadi pada susah makan ya tapi kita coba dulu jadi ini nasi hangat aku campur sama apa namanya minyak gitu ya minyak untuk konsumsi terus sama sedikit garam campur lagi sama rumput laut gitu yang untuk anak-anak oke semua sudah makan makan siang usah aku turun ke bawah aku mau siap-siap ke kebun karena ada temannya ibu yang datang berkunjung gitu jadi kita ajak petik stroberi dan sayur di kebun belakang rumah setiap teman ibu atau teman bapak yang datang berkunjung itu biasanya kita ajak ke kebun untuk petik sayur atau buah yang ada kebetulan ini ada stroberi walaupun pohon daripada kuntet gitu ya tapi adalah satu dua gitu buahnya ditutup jaring karena banyak burung yang makanin gitu by the way ini yang urus ada tuang kebun ya bukan aku yang urus karena buah stroberinya gak terlalu banyak jadi kita lanjut lagi kita petik tomat apa aja lah yang ada ya kita petik ya gitu habis kayak gitu udah lanjut ya kan baiklah udah pulang terus kita lanjut lagi kerja dong lanjut lagi kita kan tempat kita berkutat dengan baju dan gawan-gawannya hmmm waktu itu cepet banget ya setelah berkutat dengan perbaju yang tadi terus kita jalan keluar untuk makan malam bareng sama keluarganya dari bapak ini kita makan satu minja bareng ya seperti biasa Alhamdulillah gitu dianggap seperti keluarga habis makan kita tuh gak langsung pulang kita cari es krim dan aku juga dapet kita heran kan makanya aku agak hmmm gitu ya kita bersegiri anak bos yang keempat ya anak-anak beli apa aku juga pasti dapet anak-anak makan apa aku juga pasti makan gitu Alhamdulillah dipertemukan dengan keluarga yang baik Alhamdulillah dipertemukan dengan keluarga ini pokoknya sayang selalu untuk kita semua dimanapun kita berada berkas selalu dalam setiap apapun yang dilakukan terima kasih ulur diri Assalamualaikum Wr. Wb